Pemilu serentak Pada tahun 2019 Langkah MK dituangkan Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 tahun 2013 Putusan MK tersebut Menganulir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang pemilu presiden dan wakil presiden MK menegaskan Sesuai dengan konstitusi Penyelenggaraan Pilek dan Pilpres Digelar secara serentak Meski begitu putusan MK ini Baru berlaku pada penyelenggaraan Pemilu 2019 Karena sudah ada tafsir konstitusional dari MK Maka rujukannya Itu harus putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai lembaga tinggi penguji undang-undang Putusan MK bersifat Mengikat secara konstitusional Konsekuensi logisnya RUU Pemilu sebagai payung hukum Pelaksanaan Pemilu 2019 nanti Harus sejalan dengan putusan MK Termasuk yang cukup krusial Adalah polemik mengenai Sarat ambang batas pemilihan calon presiden dan wakil presiden Sekarang saja yang sudah 20% threshold Legitimasi masih dipertanyakan Saya gak kebayang apabila PT nya 0% Pertimbangan MK untuk mengabulkan judicial review saya Dan itu yang saya katakan saya harus bertanggung jawab Mahkamah Konstitusi juga harus bertanggung jawab Maka presidencial threshold itu harus ditolak Kalau memang Misalnya Konstitusi itu Menyaratkan harus ada Ambang batas atau presidencial threshold Maka untuk apa Mahkamah Konstitusi memerintahkan Atau pemilunya diselenggarakan Secara serentak Prinsip penyelenggaran pemilu serentak Dalam RU Pemilu Kalim Penuh dimaknai juga seperti ini Konstitusi presidencial yang sudah ditetapkan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Jika kemudian ada pihak yang justru bertentangan Bukankah tergolong melanggar Konstitusi Negara?